mau ikut saya dan mewujudkan dirinya menjadi suatu batu mustika mustika embun salah satu mustika yang saya saat ada di salah satu bukit di daerah terban beberapa kali saya menceritakan kepada saudaraku semuanya bahwa disana adalah dulunya adalah tempat di dasar laut tapi kenyataannya sekarang menjadi suatu bukit ataupun suatu tempat yang dataranya tinggi nah saya sering kesana karena saya suka duduk disana karena energi spiritualnya disana banyak sekali bermacam-macam disana ada museum yang mana itu ada perubah kalah ada benda-benda bertuah bisa didapatkan disana begitu nah itu alasan saya suka ke daerah sana kemudian alasan lainnya adalah saya disana ada salah satu salah satu kenalan goib seorang pertapa seolah-olah dia itu memang seperti layaknya tabib ketika dia ngobrol dengan saya itu menenangkan jiwa berbicaranya lembut dia pakai bahasa Jawa yang sangat-sangat kromo begitu ya bagus rasanya tenang begitu ngobrol seperti ngobrol dengan kakek saya saat itu ya siapa sih si pertapa itu ya namanya adalah Eang Jagad dia adalah sosok goib suatu kodam yang mana sekarang ada di dalam batu mustika mumpun saya ya ternyata ketika saya sudah kenal lama suka berbicara dengan dia saya merasakan tadi ada beberapa ilmu yang belum pernah saya pelajari saya belajar ke kodam itu dan kodam itu juga ingin belajar beberapa keilmuan dari saya saya ajarkan disitu singkat cerita ya dengan si kodam Eang Jagad ini dia mau ikut saya dan mewujudkan dirinya menjadi suatu batu mustika mustika mumpun ya salah satu mustika yang digunakan untuk kesehatan ya memang sudah saya bawa ini karena sudah cocok dengan diri saya maka saya bawa karena mewujudkan Eang Jagad ke dalam suatu batu semacam ini nah ketika saya memegang saja ini saya seolah-olah sedang berbicara sedang berada di sebelahnya Eang Jagad menenangkan ya kemudian ketika saya banyak pikiran katakanlah semacam itu saya lebih tenang ini adalah energi penyembuhan yang luar biasa berbeda dengan mustika penyembuhan yang lainnya rata-rata ini memiliki energi yang bagus ya mungkin Anda bisa lihat di salah satu tayangan televisi ada suatu tasbih yang mana ada batuan yang dipakai untuk penyembuhan nah ini lebih kuat daripada semacam itu karena ini alami ya tidak harus dilubangi yang tasbih kan harus dilubangi maka mustika itu adalah salah satu benda bertuah yang alami menurut saya nah untuk Anda yang penasaran dengan bentuknya Anda bisa lihat wujudnya mustika embun dari saya ini berisi kodam Eang Jagad ini adalah bentuknya normal layangnya mustika warnanya putih tetapi ketika Anda lihat di cahaya di tengahnya seperti suatu tempat untuk bertapa di tengah-tengahnya nah ini adalah keunikan tersendiri untuk Anda yang ingin tahu lebih lengkap mengenai mustika embun Eang Jagad ini tidak ada salahnya Anda bisa telpon di nomor saya ya bisa ngobrol dengan saya apakah ini cocok dengan Anda dan ingat mustika embun ini khusus digunakan untuk kesehatan ataupun penyembuhan ya semoga yang saya share hari ini bisa memberikan manfaat untuk saudaraku semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh